World Cup Rafting Silokek Geofest 2019 di Kabupaten Sijunjung resmi digelar minggu sore di Desa Adat Kabupaten Sijunjung. Gelaran World Cup Rafting ini langsung dibuka oleh Bupati Kabupaten Sijunjung Yusvir Arifin. Gelaran World Cup Rafting ini langsung dibuka Bupati Kabupaten Sijunjung Yusvir Arifin. Tiga negara ambil bagian Indonesia, Malaysia, dan Repceiko dengan total 47 tim terdiri dari 257 atlet serta manajer. Sepuluh provinsi yang turut ambil bagian yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. World Cup Rafting dimulai digelar dari tanggal 10 sampai tanggal 14 November di Sungai Batang, Kuantan Sijunjung. Dalam pembukaan turut hadir Ketua Umum Faji Amelia dan Presiden IRF Joe Willie Jones. Kegiatan ini merupakan salah satu kalender kegiatan International Rafting Federation. Dari Ceko itu dua tim, Malaysia dua tim, kemudian dari Jambi ada empat tim, kemudian Provinsi Lampung ada satu tim, Provinsi Palembang satu tim, DKI Jakarta ada lima tim. Dengan adanya event ini tentunya akan menambah minat orang untuk berwisata ke Siloke, maka tingkat perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Siloke Geo Face Rafting World Cup bukan hanya sekedar event semata, akan tetapi menjadi tempat pembelajaran adat serta belajar bagaimana mempertahankan alam. Tim Liputan Ainews melaporkan. Siloke Geo Face Rafting World Cup bukan hanya sekedar event semata, akan tetapi juga akan menambah minat kecil. Siloke Geo Face Rafting World Cup bukan hanya sekedar event yang kami menangkannya. Terima kasih.